Pedang langit dan golok naga karyat Shen Yung bagian 64. Diam-diam Bukie memuji Tio Beng, sebab kecuali tambur itu, segala pelosok diperiksa dengan teliti. Beberapa lama kemudian mereka berempat kembali ke Toatian. Dalam tipu ini, kita harus mengandalkan bantuan Song Heng Pei. Bisik Tan Yeo Eliang. Aku? Menegas Song Cheng Su dengan suara heran. Benar. Jawabnya. Chiang Pun Leong Tau Toako, ku harap kau suka membagi racun Gou Tok Sui E Sim San, bubuk racun yang dapat menghilangkan kesadaran manusia, kepada Song Heng Tei E. Song Heng Tei E, dengan membawa racun itu kau harus pulang ke Butong San dan diam dua menaruhnya di makanan Tio Chin Jin dan para pendekar Butong. Kami akan menunggu di kaki gunung. Sesudah berhasil, kita menangkap Tio Chin Jin dan semua pendekar Butong. Kemudian kita menggunakan penangkapan tersebut untuk menekan Tio Bukie, memaksa ia untuk menurut segala kemauan kita. Bagus. Tipu itu benar-benar bagus. Puji Suhwe E Leong. Tipu ini memang sangat bagus. Menyambut Cie Hoat. Kita sukar untuk bisa meracuni Tio Bukie. Tapi Song Heng Tei E pasti berhasil. Sebagai anggota penting dari Butong Pei, kau bisa turun tangan dengan mudah sekali. Song Cheng Su jadi bingung. Dengan paras muka pucat ia berkata. Tapi, tapi aku pasti tak akan bisa meracuni ayah sendiri. Song Heng Tei E tidak usah khawatir. Bujuk Tan Yeo E Leong. Gou Tok Sui E Sim San adalah racun luar biasa dari partai kita. Racun itu hanya dapat menghilangkan kesadaran manusia untuk sementara waktu dan sama sekali tidak membahayakan jiwa. Kami semua sangat mengindahkan Song Tai Hyap. Kami pasti tidak akan mengganggu selembar rambut ayahmu. Tapi Song Cheng Su tetap menolak. Jika diketahui, masuknya aku ke dalam partai kita ini pasti akan ditegur oleh Tai Su Hu dan ayah. Katanya, meracuni ayah sendiri adalah perbuatan yang aku tak akan berani lakukan. Saudara, kata Tan Yeo E Leong. Jalan pikiranmu tak benar. Dalam sejarah terdapat contoh-contoh bahwa ada orang-orang yang rela menghukum keluarga sendiri demi kepentingan orang banyak atau negara. Apapunlah tujuan kita yang sekarang adalah menumpas mokau. Kita menawan para pendekar butong hanya untuk menaklukan si penjahat cabul. Kalau aku melakukan perbuatan itu, aku pasti akan dicaci oleh berlaksa orang dalam dunia kengou dan aku tak ada muka lagi untuk hidup di antara langit dan bumi. Kata Song Cheng Su. Song Heng Te E, kau tak usah begitu berkhawatir. Kata Tan Yeo E Leong. Mengapa tadi aku minta supaya semua tiang loko delapan karung meninggalkan ruangan ini? Mengapa kita memeriksa di seluruh kelenteng? Aku begitu berhati-hati sebab takut rahasia bocor. Song Heng Te E, sesudah menaruh racun, kau sendiri harus berlagak pingsan dan kau pun akan ditangkap. Kau akan dikumpulkan bersama-sama tai suhumu, ayahmu dan paman-pamanmu. Kecuali kita bertujuh orang, di dalam dunia tak ada orang lain yang mengetahuinya. Kami semua kagum dan berterima kasih terhadap kau yang sudah menunaikan tugas yang sangat berat. Siapa lagi yang akan mencertawakan kau? Cheng Su mengerutkan alisnya. Sesudah berpikir beberapa lama, ia berkata dengan suara perlahan. Perintah Pang Cu dan Tanto Aku sebenar-benarnya tidak boleh ditolak olehku. Apapula sebagai anggota baru dari partai kita, Siao Te E seharusnya menggunakan kesempatan ini untuk membuat pahala. Maupun harus masuk ke dalam lautan api, Siao Te E mesti melakukannya. Akan tetapi-akan tetapi seorang manusia yang hidup di dunia ini berpokok kepada Hao Gie, berbakti dan mempunyai rasa persahabatan. Maka itu, biar bagaimanapun Jua Siao Te E tidak bisa turun tangan terhadap payah kandung sendiri. Semenjak dahulu Kepang sangat mengutamakan kebaktian. Mendengar perkataan Song Cheng Su, para tetua tidak berani mendesak lagi. Mendadak Tan Ye Oeli yang tertawa dingin. Yang muda tidak boleh menyerang yang tua adalah salah satu larangan dalam rimba persilatan. Katanya, Hal itu sudah diketahui olehku dan Song Heng Te E tak usah mengajari aku. Aku hanya ingin mengajukan pertanyaan. Pernah apakah Song Heng Te E dengan Boh Seng Koe Cithiap? Siapakah yang lebih tinggi tingkatannya? Boh Cithiap atau kau sendiri? Song Cheng Su tidak menjawab. Ia menundukan kepala dan sesudah berselang beberapa lama, barulah ia berkata, Baiklah. Siaw Te E akan menurut perintah. Tapi kalian harus berjanji untuk tidak mengganggu selembar rambut ayahku, untuk tidak menghina ayah dengan care apapun jua. Apabila kalian berjanji begitu, Siaw Te E lebih suka celaka daripada melakukan perbuatan yang tidak mengenal kebaktian ini. Suhwe E Leong dan yang lain-lain jadi sangat girang. Mereka segera mengiakan tuntutan Song Cheng Su. Bukie merasa sangat heran. Sung To Ako tadinya menolak keras, tapi mengapa begitu lekas Tan Ye O El yang menyebutkan Boh Cithiap ia lantas menyerah? Tanyanya di dalam hati. Di dalam hal ini tentu menyelip latar belakang yang luar biasa. Aku harus menanyakan Boh Cithiap sendiri. Sementara itu Cie Ho Atyang Loo dan Tan Ye O El yang lalu berunding dengan bisik-bisik. Mereka membicarakan tindakan-tindakan menangkap tokoh-tokoh Butong Pei, sesudah mereka kena racun. Saban-saban Tan Ye O El yang menyatakan pikiran Suhwe E Leong selalu berkata, Bagus! Bagus! Sekarang musim dingin dan nggotok masih bersembunyi di bawah tanah. Kata Cie Ho Atyang Loo dan Tan Ye O El yang menyatakan pikiran Suhwe E Leong selalu berkata, Siaw Te E harus pergi ke kaki gunung Tian Pek San untuk menggalinya. Di dalam 20 hari atau paling lama sebulan, Siaw Te E akan bisa membuat nggotok Suhwe E Sim San, nggotok lima macam binatang beracun. Kalau begitu Tan Heng Te E dan Song Heng Te E sebaiknya mengawani Cie Ang Pun Leong tau ke Tian Pek San sedang kami sendiri turun ke selatan lebih dahulu. Kata Cie Ho Atyang Loo. Sebulan kemudian kita berkumpul di Lao Ho. Hari ini Cap Cie Gwe E Che E Peh, bulan 12 tanggal 8. Lain tahun Cie Gwe E Che E Peh, bulan 1 tanggal 8, kita bertemu pula. Sesudah berdiam sejenak ia berkata pula. Han Lim Cie yang sudah menjadi tawanan kita banyak gunanya. Ku minta Cie Ang Pang Leong tau menjaga baik-baik, supaya jangan sampai direbut oleh orang dua mau kau. Dalam perjalanan ini kita harus sangat berhati-hati supaya tindakan kita tidak diendus musuh. Sesudah itu semua orang lantas saja meminta diri dari pangku. Cie Yang Pun Leong tau, Tan Ye Oe Liang dan Song Cheng Su berangkat paling dahulu dan kemudian dengan beruntun semua pengemis meninggalkan kelenteng Bi Ye Le Kaut. Setelah semua orang berlalu, barulah Bukie dan Tio Beng melompat keluar dari dalam tambur. Sambil membereskan pakaiannya, dengan sorot metu gerang tercampur gusar, Nona Tio mengawasi Bukie. Hektometer Tanda petik Bukie mengeluarkan suara di hidung. Kau masih ada muka untuk bertemu dengan aku. Paras muka Sinona lantas saja berubah. Mengapa? Ia menegas. Kedosaan apa yang ku perbuat terhadap Toa Kuaweko? Manusia kejam. Bentak Bukie dengan muka pucat. Aku tak mempersalahkan kau, bila kau hanya mencuri Ia Tian Kiam dan Tio Leong Tio. Aku tak mempersalahkan kau jika kau hanya meninggalkan aku di pulau terpencil itu. Tapi, kau tahu, bahwa Inko Unio sudah terluka berat. Mengapa kau begitu kejam, begitu tega turunkan tangan jahat kepadanya? Perempuan kejam. Dalam dunia yang lebar ini, kekejamanmu sukar dicari keduanya. Selagi mencaci, darahnya meluap. Ia maju setindak dan kedua tangannya menggaplok. Tio Beng coba berkelit, tapi mana bisa ia menyingkir dari serangan Bukie yang telah kalap. Plak-plak-plak-plak. Kedua pipinya merah bengkak kena empat gambaran. Rasa sakit malu dan gusar bercampur aduk dalam dadah si Nona. Akhirnya ia menangis. Kau kata, aku curi Ia Tian Kiam dan Tio Leong Tio siapa yang lihat? Tanyanya. Kau kata, aku kejam terhadap Ping Kounio panggil dia kemari untuk diadu denganku. Bukie jadi makin gusar. Baiklah. Teriaknya. Aku akan kirim kau ke akhirat untuk diadu dengannya. Tangannya menyambar dan mencekik leher si Nona. Tio Beng memberontak dan memukul dada Bukie, Tapi pemuda itu yang tubuhnya dilindungi Kiu Yang Sin Kang tidak menghiraukan semua pukulan. Selang beberapa saat kemudian, dengan muka merah si Nona pingsan. Dalam sakit hatinya, Bukie sebenarnya sudah ingin meembinasakan Nona Tio. Tapi melihat si Nona dalam keadaan pingsan, tiba-tiba hatinya lemas dan ia melepaskan cekikannya, sehingga si Nona lantas saja roboh dengan kepala terpukul batu lantai. Sesudah bersilang beberapa lama, perlahan-lahan Tio Beng tersadar. Ia membuka kedua matanya dan melihat paras muka Bukie yang mengunjuk rasa khawatir. Sesudah si Nona tersadar, Bukie menahan nafas lega. Apa benar yang kau Nio sudah meninggal dunia? Tanya Tio Beng. Darah pemuda itu bergolak lagi. Digores pedang 17-18 gorsan bagaimana dia bisa hidup? Jawabnya dengan suara gemetar. Siapa-siapa yang kata aku berbuat begitu? Tanya Tio Beng. Apa Ciu Kou Nio? Ciu Kou Nio tidak pernah memfitnah orang. Dia sama sekali tidak menuduh kau. Apa In Kou Nio sendiri yang kata begitu? In Kou Nio tidak bisa bicara. Binatang di pulau itu hanya terdapat lima orang. Apa ini perbuatan Gihlu? Apa aku? Apa In Kou Nio yang membacok dirinya sendiri? HMM. Ku tahu jalan pikiranmu. Kau turunkan tangan jahat sebab kau takut aku menikah dengan Piao Moai. Sekarang aku bicara terus terang. Tak peduli dia mati atau hidup, aku tetap menganggapnya sebagai istriku. Tio Beng menundukan kepalanya. Lama ia berdiri terpaku. Akhirnya ia bertanya. Bagaimana kau bisa kembali ke Tionggoan? Bukie tertawa dingin. Kami bisa kembali berkat kemuliaan hatimu. Katanya dengan nada mengejek. Kau mengirim angkatan laut untuk mencari kami. Untung juga Giehu tidak setolol aku. Karena kecerdasan Giehu, kami tak masuk ke dalam perangkapmu. Kami tahu, bahwa kau telah mempersiapkan kapal dua meriamu untuk menenggelamkan kapal yang ditumpangi kami. Tapi lihatlah. Tipu busukmu tak berhasil. Sambil mengusap-usap pipinya yang bengkak, si Nona menatap wajah Bukie. Mendadak kedua matanya mengeluarkan sinar kasihan dan mencinta. Ia menghela nafas panjang. Buru dua Bukie memalingkan kepala ke lain jurusan, sebab ia khawatir terjatuh di bawah pengaruh kecantikan. Ia menjejak bumi dan berkata, Aku pernah bersumpah untuk membalas sakit hati Piao Moai. Aku mengakui kelemahanku dan hari ini aku tidak bisa turun tangan. Kau terlalu jahat. Di lain hari kau pasti akan jatuh ke dalam tanganku. Sehabis berkata begitu, ia berjalan keluar dengan tindakan lebar. Tapi baru saja ia berjalan belasan tombak, Tio Beng sudah memburu. Tio Bukie. Mau kemana kau? Teriak si Nona. Kau tak perlu tahu. Aku mau bicara dengan Cia Tai Hiap dan Ciu Konyo. Antarkan aku kepada mereka. Giehu tak akan berlaku sungkan terhadapmu. Kata Bukie. Menemui Giehu berarti mengantarkan jiwa. Giehumu kejam, tapi ia tidak setolol kau. Di samping itu, apabila Giehumu membunuh aku, bukankah dengan demikian sakit hati Piao Moai mu jadi terbalas impas? Tolol apa aku? Aku hanya tak ingin kau menemui Giehu. Tio Bukie, kau memang tolol. Kau tak rela mengorbankan aku. Kau tak ingin ayah angkatmu membunuh aku. Bukankah begitu? Muka Bukie berubah merah. Jangan rewel. Bentaknya. Sebaiknya kau menyingkir jauh-jauh dari kami. Jika tidak, aku mungkin tak dapat menguasai diriku lagi dan akan mengambil jiwamu. Setindak demi setindak Tio Beng mendekati. Aku mesti ajukan beberapa pertanyaan kepada Chia Tai Hiap dan Chiu Kou Niu. Katanya dengan suara sungguh-sungguh. Aku tak berani bicara jelek di belakang orang. Aku akan menanyakan seterang-terangnya secara berhadap-hadapan. Pertanyaan apa yang kau akan ajukan? Kau akan segera tahu. Aku sendiri berani menempuh bahaya, mengapa kau berbalik ketakutan? Bukie kelihatannya sangat bersangsi. Lewat beberapa saat, barulah dia berkata. Kau harus ingat, bahwa kaulah yang memaksa. Jika Giehu turunkan tangan jahat, tak dapat aku menolong kau. Kau tak usah terlalu khawatir. Kata si Nona. Tiba-tiba Bukie naik darahnya. Berkhawatir? Ia mengulang. Huh, huh. Menurut pantas aku harus segera mengambil jiwamu. Hayolah. Si Nona menantang sambil tertawa. Bukie mengeluarkan suara di hidung. Tanpa meladenih lagi, ia segera menuju ke kota dengan tindakan lebar, diikuti oleh Tio Beng dari belakang. Waktu hampir tiba di kota, Bukie menghentikan tindakannya dan menengok ke belakang. Tio Kouniu. Katanya. Aku pernah berjanji untuk melakukan tiga pekerjaan untukmu. Yang pertama mencari Tu Leong Tu. Janji ini sudah dipenuhkan olehku. Masih ada dua. Jika kau menemui Giehu, jiwamu pasti melayang. Kau pergilah. Aku ingin memenuhi janjiku itu dan sesudah terpenuhi, barulah kau pergi menemui Giehu. Sinona tertawa geli. Tio Bukie. Katanya dengan suara bahagia. Kau hanya mencari-cari alasan supaya Giehu-mu jangan sampai membinasakan aku. Ku tahu, kau tak tega mengorbankan aku. Kalau aku tak tega, mau apa kau? Kata Bukie dengan suara asran. Aku merasa sangat girang. Jawabnya. Bukie menghela nafas. Tio Kouniu. Katanya. Aku memohon, aku memohon, kau jangan pergi. Sinona menggelengkan kepalanya. Tidak, biar bagaimanapun jua, aku mesti menemui Chia Tai Hiap. Katanya dengan suara tetap. Bukie mengerti bahwa tak guna ia membujuk lagi. Dengan tindakan berat, ia segera menuju rumah penginapan. Setiba di depan kamar Chia Sun, ia mengetuk pintu. Giehu. Panggilnya. Sesudah memanggil beberapa kali, ia belum juga mendapat jawaban. Ia menolak pintu kamar, tapi pintu itu dikunci dari dalam. Ia merasa sangat heran karena ia tahu seng ayah angkat sangat sigap dan andai kata tertidur, tindakan kakinya di luar kamar pasti sudah menyadarkannya. Ia pun bercuriga dan berkhawatir. Kalau orang tua itu keluar, mengapa pintu terkunci dari dalam? Ia segera mengerahkan tenaga dan mendorong pintu. Berak. Palang pintu patah dan pintu terbuka dan Chia Sun tak berada dalam kamarnya. Bukie menyapu seluruh kamar dengan matanya. Ia mendapat kenyataan bahwa jendela terbuka separuh. Giehu tentu keluar dari jendela. Pikirnya. Ia pergi ke depan kamar Nona Chiyu. Chia Jiak. Chia Jiak. Panggilnya. Sinona tak memberi jawaban. Ia segera membuka pintu dengan paksa dan sekali lagi ia mendapat kenyataan, bahwa Chia Jiak juga tak berada dalam kamar tapi buntelan pakaiannya masih terletak di atas pembaringan. Apa mereka disatroni musuh? Tanyanya dalam hati. Ia segera menanya seorang pelayan tapi pelayan itu tak lihat Chia Sun dan Chia Jiak dan juga tak mendengar suara keributan. Bukie jadi agak lega. Mungkin sekali mereka mendengar suara mencurigai dan mereka lalu mengejar. Ayah angkat berkepandayan sangat tinggi dan dengan dikawani oleh Chia Jiak yang sangat berhati-hati mungkin takkan terjadi sesuatu yang tak enak. Waktu memeriksa jendela dan keadaan di bawah jendela ia tak lihat petunjuk yang mencurigakan. Dengan hati yang lebih tenang ia lalu kembali ke kamarnya. Melihat Chia Tai Hiap tak berada di dalam kamar, mengapa kau berbalik merasa senang? Tanya Tio Beng sambil tersenyum. Omong kosong. Lagi kapan aku merasa senang? Kau rasa aku tak bisa membaca paras mukamu. Waktu menolak pintu, kau memang kaget. Tapi sesudah itu, ketegangan otot dua mukamu lantas menghilang. Bukye tak meladani dan lalu duduk di pembaringan batu. Seria ia bersenyum simpul, Tio Beng duduk di kursi. Ia melirik Bukye dan berkata dengan suara perlahan. Kutau-kutau, bahwa di dalam hati, kau kuatir Chia Tai Hiap membunuh aku sehingga menghilangnya orang tua itu berbalik menyenangkan hatimu. Kutau kau tak tega mengorbankan aku. Kalau aku tak tega, mau apa kau? Bentak Bukye dengan menengkol. Sinona tertawa. Aku merasa sangat girang. Jawabnya. Tapi mengapa berulang kali kau coba mencelakai aku? Tanya Bukye. Apa di dalam hati kau membenci aku? Kau rela mengorbankan aku? Para setiobeng lantas saja bersemu dadu. Benar. Katanya. Memang benar dulu aku berusaha untuk mengambil jiwamu. Tapi sesudah pertemuan di Lekliwut Siung, apabila dalam hati aku mempunyai niatan sedikit saja untuk mencelakai kau, biarlah aku dikutuk Tuhan Yang Mahasa, biarlah aku binasa secara mengenaskan, biarlah aku tak bisa menitis lagi dalam dunia yang fana ini. Mendengar sumpah yang sangat berat itu, Bukye terkejut. Tapi mengapa hanya karena sebatang golok dan sebatang pedang, kau sudah begitu tega terhadapku dan meninggalkan aku di pulau kecil itu? Tanyanya pula. Kalau kau tetap berpendapat begitu, aku pun tak akan bisa membantah. Kata si Nona. Tunggu saja sampai Chia Tai Hiap dan Chiu Kou Nio datang. Dengan lidahmu, kau hanya bisa menipu aku seorang. Kau pasti tak akan dapat mengelabui Giaud dan Chiu Kou Nio. Mengapa kau rela ditipu aku? Karena kau mencintai aku, bukan? Kalau ya, mau apa kau? Bentak Bukye. Aku sangat girang. Jawabnya sambil tertawa manis. Melihat tertawa yang menggoncangkan hati, buru-buru Bukye memalingkan kepala ke lain jurusan. Hampir setengah hari aku bersembunyi di pohon itu. Kata Tio Beng. Sekarang ku lapar. Tanpa menunggu jawaban, ia memanggil pelayan, menyerahkan sepotong emas dan memerintahkan supaya disediakan semeja makanan kelas 1. Melihat uang yang berjumlah besar itu, si pelayan berlaku hormat luar biasa dan tak lama kemudian makanan dan minuman mulai diantar masuk. Sebaiknya tunggu sampai Giaud datang dan kita boleh makan bersama-sama. Kata Bukye. Begitu Chiatai Hiya datang, jiwaku akan melayang. Kata si Nona. Paling benar makan dulu. Lebih baik jadi setan perut kenyang daripada setan kelaparan. Biarpun ia berkata begitu, sikapnya dan suaranya sangat tenang, sedikitpun tidak mengunjuk rasa khawatir. Sesudah berdiam sejenak, ia berkata pula. Aku masih mempunyai emas. Sebentar kita boleh pesan makanan lagi. Tapi aku tak berani makan bersama-sama kau. Kata Bukye dengan suara dingin. Kutakan menaruh Tau Sip Hyang Chon Kinsan. Paras muka Tio Beng lantas saja berubah. Ia sangat menjengkol. Terserah. Katanya. Sehabis ia berkata begitu, ia segera makan seorang diri. Sebab ia sendiri memang sudah lapar, Bukye lalu meminta beberapa potong kue Fia dan memakannya dengan duduk di pembaringan batu. Sesudah makan beberapa suap, si Nona mendadak merasa sedih dan air matanya turun di kedua pipinya. Tiba-tiba ia melemparkan sumpit dan lalu mendekam di meja sambil menangis segak-seguk. Lama juga ia menangis. Sesudah kedukaannya disalurkan, ia mengawasi keluar jendela. Satu jam lagi siang akan berganti dengan malam. Katanya seorang diri. Kemana Hon Lim Jie akan dibawa? Kalau jejaknya tak dapat dicari, dia sukar ditolong lagi. Bukye terkejut. Ia melompat bangun dan berkata. Benar. Aku harus menolong Hon Heng Tie terlebih dahulu. Cis. Tak tahu malu. Bentak Tio Beng. Aku bukan bicara dengan kau. Melihat lagak si Nona Bukye merasa geli tercampur dongkol. Cepat-cepat ia menghabiskan kuenya dan lalu berjalan keluar dengan tindakan lebar. Aku ikut. Teriak Tio Beng. Tak boleh. Mengapa? Kau membunuh Piau Moaiku. Mana bisa aku berjalan sama-sama musuh? Baik. Nah, kau pergilah. Bukye segera bertindak keluar, tapi baru beberapa langkah, ia merandek. Perlu apa kau berdiam disini? Tanyanya. Tunggu Giehu-mu. Aku akan memberitahu bahwa kau pergi untuk menolong Hong Lim Jie. Giehu sangat membenci kejahatan. Ia tak akan mengampuni kau. Tio Beng menghela nafas. Jika aku mesti mati, aku takkan mempersalahkan siapapun jua. Katanya. Aku mati sebab nasibku buruk. Bukye mengawasi si Nona. Sebaiknya kau menyingkir untuk sementara waktu. Katanya dengan suara membujuk. Sesudah aku kembali, kita bisa berdamai lagi. Tak ada tempat untuk aku menyingkirkan diri. Sudahlah. Kau ikut aku menolong Hong Lim Jie. Tio Beng tertawa. Ingatlah, kaulah yang mengajak aku. Katanya. Bukan aku yang memohon-mohon. Hektometer kau merupakan binatang iblis bagi diriku. Rupa-rupanya memang sudah nasibku semenjak bertemu dengan kau. Aku selalu menderita. Tio Beng tertawa geli. Tunggu sebentar. Katanya sambil menepal pintu. Beberapa lama kemudian, setelah pintu terbuka lagi, si Nona ternyata sudah menukar pakaian, pakaian wanita yang sangat indah. Bukie tak pernah menduga, bahwa di dalam buntelan yang selalu dibawa-bawa terisi seperangkat pakaian yang mahal harganya. Perempuan ini banyak akalnya dan sepak terjangnya selain di luar dugaan orang. Katanya di dalam hati. Mengapa kau terus mengawasi aku? Tanya Tio Beng. Apa pakaian ku bagus? Muka seperti bunga toh dan li, hati bagaikan ular dan kalajengking. Jawabnya. Tio Beng tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak kepada Tio Toa Kau Chu yang sudah menghadiahkan kata-kata seindah itu. Katanya. Tio Kau Chu, kau pun harus menukar pakaian. Sedari kecil aku sudah biasa memakai pakaian compang-camping. Kata Bukie dengan hati mendulu. Apabila kau merasa malu melihat pakaian ku, kau boleh tak usah mengikutku, kau jangan menduga yang tidak-tidak. Kata Tio Beng sambil tersenyum. Aku hanya ingin melihat romanmu sesudah kau menggunakan pakaian yang baik. Bukie Koko, kau tunggulah di sini sebentar. Kawanan pengemis itu pasti mengambil jalanan ke Kuan Lwe. Kita tentu dapat mengejar mereka. Sehabis berkata begitu tanpa menunggu jawaban, ia segera berlalu. Bukie duduk bengong di pembaringan batu. Dalam hati ia mengutuk dirinya sendiri, ia heran mengapa ia seperti tahu yang bisa dipermainkan oleh perempuan itu. Terang-terang dialah yang membinasakan Piao Moai tapi aku masih bisa beromong-omong dan tertawa-tawa dengan dia. Pikirnya. Bukie A. Bukie lelaki apa kau? Apa kau ada muka untuk menjadi kau cu dari beng kau, untuk memimpin segenap orang gagah di kolong langit? Lama juga ia menunggu, tapi Tio Beng belum juga balik. Cuaca sudah mulai gelap. Perlu apa aku tunggu dia? Pikirnya. Ia mau lantas berangkat, tapi ia segera membayangkan kemungkinan bertemunya Tio Beng dengan ayah angkatnya. Kalau mereka bertemu muka, Nona Tio pasti akan binasa. Mengingat begitu dia mengurungkan niatnya dan menunggu terus. Ia mendongkol bukan main, duduk salah berdiri pun salah. Akhirnya terdengar tindakan kaki dan si Nona masuk dengan tangan menyanggah dua bungkusan. Mengapa begitu lama? Tanya Bukie. Sudahlah. Aku tak usah menukar pakaian. Mari kita berangkat. Si Nona tertawa. Sesudah kau menunggu begitu lama, beberapa detik lagi untuk menyalin pakaian tak jadi soal. Katanya. Aku sudah membeli dua ekor kuda dan kita bisa mengubar di waktu malam. Ia mengeluarkan kedua bungkusan itu dan mengeluarkan seperangkat pakaian, sepatu dan kaos kaki. Di tempat kecil tak ada barang baik. Katanya pula. Setibanya di kota raja, aku akan beli baju kulit raseh. Bukie kaget dan lalu berkata dengan suara sungguh-sungguh. Tio Kwonio, apabila kau menganggap bahwa aku kemaruk akan segala kemewahan dan bersedia untuk menekuk lutut kepada kerajaan, hilangkanlah anggapan itu. Tio Bukie adalah anak cucu bangsa Hon. Andai kata diangkat menjadi raja muda, ia pun tak akan menakluk kepada bangsa Mongol. Tio Beng menghela nafas. Tio Kwonio, kau lihatlah. Katanya. Lihatlah, apa ini pakaian seorang Mongol atau pakaian orang Hon? Seriaya berkata begitu, ia lalu membuka baju dan celana yang baru dibelinya. Bukie manggut duakan kepalanya, sebab pakaian itu adalah pakaian Hon. Sesudah itu, sambil memutar tubuh, si Nona berkata pula. Nah kau lihatlah lagi. Apa pakaian ini pakaian putri Mongol atau pakaian seorang putrihan? Hati Bukie berdebar dua. Tadi ia tak berkata. Sekarang ia mendapat kenyataan, bahwa Nona Tio memang mengenakan pakaian wanita Hon. Ia menatap wajah si Nona yang balas mengawasinya dengan sorot metap penuh kecintaan. Mendadak ia tersadar, ia sadar akan maksud putri Mongol itu. Kau-kau. Katanya dengan suara parau. Sebab ku tahu kau mencintai aku, aku sekarang tidak memperdulikan apapun jua. Aku bersedia untuk membuat pengorbanan yang paling besar. Katanya dengan suara perlahan. Bagi ku, orang Mongol atau orang Hon tak jadi soal lagi. Kalau kau orang Hon, aku orang Han. Kalau kau orang Mongol, aku pun orang Mongol. Apa yang dipikiri olahmu adalah soal negara, soal ketentraman, soal kekuasaan, pengaruh dan nama. Tapi Bukie Koko, bagiku yang paling penting adalah kaseorang pribadimu sendiri. Entah kau manusia baik, entah kau pengemis bagiku sama saja. Mendengar kata dua itu, bukan main rasa terharunya Bukie. Untuk beberapa saat ia berdiri terpaku tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata. Akhirnya ia berkata. Apakah kau mencelakai Piao Moai lantaran jelus? Lantaran khawatir aku akan menikah dengan dia? Tio Toa kau wacu. Bentak Tio Beng dengan suara keras. Bukan aku yang mencelakai Renko Nio. Kau percaya, baik tidak ya sudah. Hanya ini keteranganku. Bukie menghela nafas. Tio Ko Nio. Katanya. Manusia bukan kayu atau batu. Kutahu kecintaanmu terhadapku. Tapi apakah sampai hari ini dan di tempat ini, kau masih juga ingin mendustai aku? Dahulu, kuanggap diriku pintar. Tapi sekarang ku tahu, bahwa di dalam dunia ada hal-hal yang berada di luar taksiran manusia. Kata si Nona secara menyimpang. Bukie Koko, biarlah kita jangan berangkat hari ini. Kau tunggu Chia Tai Hiap di kamar ini dan aku sendiri akan menunggu Chiu Ko Nio di kamarnya. Mengapa begitu? Tanya Bukie Heran. Kau tak usah ditanya. Jawabnya. Kau tidak usah khawatir akan keselamatan Hon Lim Jie. Aku tanggung gak akan dapat ditolong. Seria Ya berkata begitu, ia berjalan keluar dan pergi ke kamar Chie Jie. Bukie bingung. Ia tak dapat meraba maksud Nona itu. Sambil bersandar di pembaringan batu, ia mengasah otak. Mendadak di dalam otaknya berkelebat serupa ingatan. Apa tak bisa jadi, ia telah mengatur siasat untuk mencelakai Chie Jie Jie karena ia tahu aku sudah bertunangan dengan Nona Chiu? Pikirnya di dalam hati. Apa tak bisa jadi, ia menyuruh Hian Beng Jie Lo O datang di sini untuk membokong Ye Ho dan Chie Jie Jie. Mengingat Hian Beng Jie Lo O, rasa khawatirnya menghebat. Kedua kakek itu berkepandaian sangat tinggi. Biarpun matanya bisa melihat, ayah angkatnya belum tentu dapat menandingi salah seorang dari mereka. Ia melompat bangun dan berlari-lari ke kamar Tio Beng. Tio Kou Nio, kemana perginya Hian Beng Jie Lo O? Tanyanya. Mungkin mereka menyusul ke selatan, sebab rupa-rupanya mereka anggap aku masuk ke daerah Kuan Lwee sesudah aku meloloskan diri. Jawabnya. Apa benar? Kalau tak percaya, perlu apa kau tanya? Bukie tertegun. Ia berdiri di depan kamar tanpa bisa mengeluarkan sepatah katapun jua. Kalau aku mengatakan bahwa aku sudah menyuruh Hian Beng Jie Lo O datang ke sini untuk membinasakan Chia Tai Hiap dan Chiu Kou Nio mu yang tercinta, apakah kau percaya? Tanya si Nona. Perkataan itu kena jitu di hati Bukie. Sekali menendang, pintu terpental. Dengan paras muka merah padam, ia berkata. Kau! Kau! Melihat paras yang menakuti, si Nona baru ketakutan. Ia merasa menyesal, bahwa ia sudah mengeluarkan kata-kata itu. Jangan marah. Katanya terburu-buru. Aku hanya guyon-guyon. Dengan sorot metu bagaikan pisau, Bukie menatap wajah si Nona. Tio Kou Nio, bicaralah terang-terangan. Tanda petik. Katanya dengan suara menyeramkan. Kau tidak takut datang di sini. Kau tidak takut bertemu dan dipadu dengan Giehu. Apakah itu berarti, bahwakah sudah tahu mereka berdua sudah mati, sudah tak ada lagi di dalam dunia ini? Seria Ia berkata begitu, ia maju beberapa tindak, sehingga dengan sekali menghantam, ia akan bisa mengambil jiwa Nona Tio. Tio Beng balas mengawasi metu pemuda itu. Tio Bukie. Katanya dengan suara sungguh-sungguh. Aku bicara terus terang kepadamu. Dalam hal-hal di dunia ini, kecuali kau lihat dengan metu sendiri, kau tidak boleh lantas percaya. Lebih-lebih kau tidak boleh memikirkan yang bukan-bukan dan menarik kesimpulan sendiri. Jika kau mau membunuh aku, sekarang pun kau boleh turun tangan. Tapi kalau sebentar Giehu-mu datang, bagaimana perasaanmu? Kegusaran Bukie lantas saja meredah, bahkan ia merasa malu sendiri. Apabila Giehu tidak kurang suatu apa, aku tentu saja merasa sangat girang. Katanya dengan suara perlahan. Kau tidak boleh guyon-guyon dalam soal keselamatan ayah angkatku. Tio Beng mengangguk. Memang, memang tak pantas aku mengeluarkan kata-kata itu. Katanya. Kuharap kau suka memaafkan. Mendengar permintaan maaf itu, hati Bukie lantas saja lemas. Ia tersenyum dan berkata. Untuk kekasaranku, aku pun memohon maaf. Sehabis berkata begitu, ia segera balik ke kamar Chia Sun. Semalam suntuk mereka menunggu, tapi kedua orang yang ditunggu tak juga kembali. Sesudah sarapan pagi ia segera berdamai dengan Tio Beng. Heran sekali. Kata si nona sambil mengerutkan alis. Kecuali Kepang, di tempat ini tak terdapat lain orang Kang O. Sebaiknya kita mengejar rombongan Suhwe Elyong dan coba menyelidiki. Bukie menyetujui usul itu. Sesudah membayar ruang sewa kamar, ia memesan pengurus rumah penginapan supaya Chia Sun dan Chie Jack jika mereka kembali menunggu saja di penginapan itu. Tak lama kemudian, seorang pelayan menuntun dua ekor kuda yang darang dan tinggi besar badannya. Bukie merasa kagum dan memberi pujian kepada kuda Kuhan GWA yang tersohor itu. Mereka lantas saja melompat ke punggung tunggangan itu yang segera dikabur ke jurusan selatan. Mereka merupakan pasangan setimpal yang lelaki tampan yang perempuan cantik, dan kedua-duanya mengenakan pakaian indah. Yang tak tahu pasti akan menduga bahwa mereka adalah suami istri bangsawan yang sedang pesiar di daerah itu. Hari itu mereka melalui 200 li lebih, malamnya mereka menginap di sebuah penginapan pada keesokan pagi. Mereka meneruskan perjalanan kira-kira tengah hari, angin dingin mulai meniup dengan santarnya sehingga awan hitam beterbangan di angkasa. Sesudah mulai lagi, 20 li lebih salju mulai turun. Selama dalam perjalanan Bukie jarang berbicara dengan Tio Beng. Kini, meskipun turunnya salju jadi makin besar, ia terus membedal kuda tanpa mengeluarkan sepatah kata. Di waktu maghrib, tebalnya salju sudah hampir sekali. Biarpun gagah, kedua tunggangan itu lelah, apapula mereka harus berjalan di jalanan gunung yang licin dan tebal saljunya. Bukie menahan les dan mengawasi seputarnya. Mereka berada di gunung yang tak ada manusianya. Tio Kounio, bagaimana baiknya? Bukie bertanya. Kalau kita meneruskan perjalanan, kedua binatang ini mungkin roboh. Sin Onna tertawa dingin. Kau hanya memikiri kuda, tidak memperdulikan manusia. Jawabnya. Ditegur begitu, Bukie merasa menyesal tercampur malu. Aku sendiri mempunyai kiu yang sin kang, sehingga tidak mengenal letih. Pikirnya. Benar-benar aku tak ingat dia. Sesudah berjalan lagi beberapa jauh, dari pinggir jalan tiba-tiba melompat keluar seekor kijang yang terus kabur ke atas. Tio Kounio, kau tunggu di sini. Kata Bukie. Aku mau tangkap kijang itu untuk menang salperut. Ia melompat turun dan terus mengejar dengan mengikuti tapak-tapak di salju. Sesudah mebelok di sebuah tanjakan lapat-lapat ia lihat binatang itu lari ke arah sebuah gua. Dengan sekali mengempos semangat, tubuh Bukie melesat bagaikan anak panah dan sebelum kijang itu masuk ke gua, ia sudah berhasil mencekal leharnya. Binatang itu coba memberontak, tapi tulang leharnya lantas patah di pijut Bukie. Dengan menenteng bangkai kijang, Bukie kembali kepada Tio Beng. Di sana ada sebuah gua yang cukup besar untuk dua orang. Katanya. Apakah setuju jika kita menginap di situ? Nona Tio mengangguk. Tiba-tiba mukanya bersemuda dew dan ia memalingkan kepala ke lain jurusan. Sesudah menambat kedua kuda di bawah pohon siong, Bukie lalu mencari cabang-cabang kayu kering dan membuat perapian di depan gua. Gua itu yang di dalamnya gelap, ternyata sangat bersih, bebas dari kotoran binatang. Bukie menguliti bangkai kijang, mencuci dagingnya dengan salju dan kemudian membakarnya di atas perapian. Tio Beng membuka baju luarnya yang terbuat daripada kulit binatang, menggelarnya di lantai gua dan kemudian mendudukinya sambil menikmati hawa hangat dari perapian. Tiba-tiba Bukie menengok dan mereka berdua saling tersenyum. Senyuman yang menghilangkan semua rasa letih dan lelah. Sesudah daging masak, mereka lalu makan dengan bernapsu. Selang beberapa lama, sambil bersendar di dinding gua. Bukie berkata, kau tidurlah. Sinona tertawa manis, ia bersandar di dinding seberang dan lalu memejamkan kedua matanya. Dengan hidung yang saban-saban mengendus wangian yang keluar dari badan putri Mongol itu, Bukie melirik dengan rasa kagum, karena di bawah sinar api, Tio Beng lebih cantik lagi, seolah-olah sekuntum bunga hetong yang baru mekar. Seraya menghela nafas, ia pun memejamkan mata. Kira-kira tengah malam sayut-sayut tersadar dan segera memasang kuping. Ia tahu bahwa yang sedang mendatangi berjumlah empat ekor kuda. Di tengah malam buta dan di waktu turun salju mereka berjalan juga. Katanya di dalam hati. Mereka pasti sedang menghadapi urusan pentin. Makin lama suara itu makin dekat. Untuk sejenak mereka berhenti dan kemudian berjalan lagi. Tak bisa salah lagi kuda-kuda itu menghampiri gua, Bukie kaget. Gua ini terletak di tempat yang sembunyi. Pikirnya, kalau bukan dituntun kijang, aku tak akan bisa mencarinya. Mengapa dan kira bagaimana orang-orang itu bisa datang kemari? Tiba-tiba ia mendusin dan berkata pula di dalam hati. Benar. Mereka tentu lihat tapak kaki kami. Ketika itu Tio Beng pun sudah tersadar. Mereka mungkin musuh. Katanya. Biarpun kita tak takut, sebaiknya kita menyingkir, mereka datang dari selatan. Kata Bukie. Heran sekali. Kata si Nona sambil meraup salju yang lalu digunakan untuk menutup api. Sementara itu suara kaki kuda sudah berhenti dan sebagai gantinya terdengar tindakan empat orang. Dalam sekejap mereka mendekati gua. Gerakan mereka sangat cepat. Bisik Bukie. Mereka berkepandaian sangat tinggi. Ia bingung sebab orang-orang itu sudah hampir tiba di depan gua. Tiba-tiba Tio Beng mencekal tangannya dan menariknya masuk ke dalam. Makin ke dalam gua itu jadi makin sempit dan baru saja masuk setombak lebih, mereka bertemu dengan sebuah tikungan. Sekonyong-konyong terdengar suara seorang. Ah! Di sini ada gua. Bukie kaget tercampur girang sebab ia segera mengenali bahwa orang yang berbicara adalah paman gurunya yang keempat. Tio Siongki. Tanda-tanda yang tinggalkan Ciptee menuju ke tempat ini. Kata seorang lain. Mungkin sekali Ciptee pernah masuk ke gua ini. Itulah suara butong liok hiap, in liaheng. Baru saja Bukie mau memanggil, mulutnya sudah ditekap Tio Beng. Kita berada berduaan dan kalau dilihat mereka, kita akan merasa tidak enak. Bisik si nona. Bukie menyetujui peringatan itu. Meskipun ia putih bersih, tapi jika ia dan Tio Beng ditemukan berduaan dalam sebuah gua, para paman itu tentu sukar percaya kebersihannya. Apapula, sebagai kuncu dari kerajaan Goan, nona Tio pernah memperanjakan para pendekar butong di Banhoat Siyye, sehingga kalau mereka bertemu Muka, pertemuan itu merupakan pertemuan antara musuh dan musuh. Ia segera mengambil keputusan, bahwa begitu lekas para pamannya berlalu, akan segera ia berpisahan dengan Tio Beng, supaya ia tak usah mengalami hal-hal yang tidak enak. Ih! Demikian terdengar seruhan Jiyelian Chiu. Di sini ada cabang-cabang syong yang terbakar. HMMM, kulit darah dan sisa daging kijang. Hatiku sangat tak enak, kata orang keempat. Kuharap saja Citee tak kurang suatu apa. Orang itu bukan lain daripada Song Man Kiao. Jantung Bu Kie memukul keras. Empat paman gurunya turun gunung bersama-sama untuk mencari Boh Sengkok. Dari pembicaraan mereka, dapat ditarik kesimpulan, bahwa paman guru yang paling kecil itu telah bertemu dengan musuh yang kuat. Ia turut merasa khawatir. Toa Suko tak usah begitu khawatir. Kata Tio Siongki sambil tertawa. Karena sangat mencintai Citee, Toa Suko masih menganggap dia sebagai anak kecil Boh Sengkok dahulu. Andai kata ia bertemu dengan musuh tangguh, ku rasa Citee masih bisa menghadapinya. Aku bukan khawatir Citee, kata Inli Heng. Yang kupikiri si bocah Bu Kie yang sekarang tak ketahuan kemana perginya. Dia sekarang menjadi kace dari Bengkau. Pohon yang tinggi mengandung angin. Dalam kedudukannya itu tentu ada banyak musuh yang ingin mencelakainya. Walaupun ilmu silatnya tinggi, pikirnya terlalu sederhana dan ia tak tahu hebatnya gelombang Kang Ou. Kuatir ia kena ditipu orang jahat. Bu Kie merasa sangat terharu. Budi kebaikan para pamannya besar bagaikan gunung dan ia tak tahu bagaimana harus membalasnya. Mendadak Tio Beng berbisik. Aku orang jahat dan sekarang kau sudah ditipu orang jahat. Apa kau tahu? Dalam usaha mencari Bu Kie dengan mengambil jalan utara, Citee nampaknya telah mendapat tendusan. Kata Song Wan Kiau. Tapi apa artinya itu delapan perkataan yang ditinggalkannya di rumah penginapan Wekek di Tianjin? Ya. Tanda petik. Kata Tio Song Ki. Citee mengatakan, dalam rumah setangga ada perubahan, kita harus membersihkannya. Siapa yang dimaksudkan dengan kata-kata itu? Apakah dalam Butong Pei terdapat manusia keji? Apa Bu Kie? Tanda petik. Ia tak meneruskan perkataannya. Tapi nada suaranya mengunjuk rasa khawatir. Kurasa anak Bu Kie tak nanti melakukan sesuatu yang merusak nama rumah perguruan kita. Kata In Li Heng. Tapi si perempuan siluman Tio Beng terlampau lihai. Kata pula Tio Song Ki. Kau jangan lupa, anak Bu Kie masih muda. Seorang muda gampang sekali dipengaruhi dengan kecantikan. Apakah-apakah ia bertindak seperti ayahnya yang akhirnya binasa secara mengenaskan? Tanda petik. Keadaan berubah sunyi. Yang terdengar hanyalah lelah nafas. Beberapa saat kemudian terdengar suara beradunya batu api yang membakar cabang-cabang pohon. Salah seorang pendekar Butong membuat obor yang sinarnya lantas saja menerangi bagian dalam gua. Biarpun berada di tikungan, sayup-sayup bu Kie bisa melihat paras muka Tio Beng yang mengunjuk rasa duka tercampur gusar. Ia tahu bahwa perkataan Tio Song Ki telah membangkitkan rasa jengkelnya si Nona. Ia sendiri merasa bingung dan berkata di dalam hati. Perkataan Tio Sia Syok memang beralasan. Ibu belum pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tapi toh, dia menyeret tayah sampai binasa, Tio Kou Nio telah membunuh pni, menghinap tai suhu dan para paman. Ia tak bisa dibandingkan dengan ibu. Memikir begitu, ia makin bingung. Kalau mereka menemukan aku bersama Tio Kou Nio di gua ini, biarpun aku mencuci dengan semua air sungai Huang Ho, tak dapat aku membersihkan diri. Tiba-tiba terdengar suara Song Man Kiao yang bergemetar. Si E Te E, di dalam hatiku terdapat sebuah pertanyaan yang tak bisa keluar dari mulutku. Kalau aku mengatakan terang-terangan aku merasa tak adil terhadap Ngo Te E yang sudah meninggal dunia. Apakah toh aku khawatir Buk Ye turunkan tangan jahat terhadap Sip Te E? Tanya Tio Siongki dengan suara perlahan. Sung Man Kiao tak menyaut. Meskipun tak melihat, Buk Ye merasa bahwa paman itu telah manggutkan kepala. Anak Buk Ye berwatak mulia dan jujur, kata Tio Siongki. Menurut Pantas, ia takkan melakukan perbuatan kerja itu, tapi Sip Te E sangat berangasan dan ceroboh. Kalau ia mendesak Buk Ye sampai di jalan buntu ditambah dengan siasat si perempuan siluman Tio Beng memang. Memang hai. Hati manusia tak dapat dijajaki. Semenjak dulu orang gagah sukar melawan paras cantik. Aku hanya berdoa agar dalam menghadapi detik-detik penting, Buk Ye bisa mempertahankan diri. Toh aku, si aku. Kalian jangan omong yang tidak-tidak. Kata In Li Heng. Belum tentu Cip Te E mengalami kebencanaan. Tapi sendiri melihat pedang Cip Te E, aku tak enak tidur. Kata Song Man Kiao. Memang benar. Menyambung Ji Ye Lian Ciu. Orang-orang rimba persilatan sekali-sekali tak boleh lalai terhadap senjatanya. Kita tak boleh menaruh senjata secara sembarangan saja. Apapula pedang itu hadiah suhu. Kata orang pedang ada, orangnya hidup, pedang hilang, orangnya. Tanda petik. Mendadak ia berhenti bicara dan perkataan mati. Yang sudah hampir keluar, ditelan lagi olehnya. Mendadak kecurigaan keempat paman guru itu terhadap dirinya, Buk Ye jadi makin bingung dan berduka. Sekonyong-konyong dari dalam gua keluar semacam bau wangi yang tercampur dengan bau anaknya binatang, seperti jua gua itu pernah atau memang sedang dialami binatang. Karena kuatir wawangian itu diendusi para pamannya, sembil menahan napas dan mencekal sebelah tangan tiobeng, Buk Ye masuk lebih jauh ke dalam gua. Supaya tak tersandung batu-batu yang menonjol, sambil berjalan Buk Ye merabah-rabah lantai gua dengan tangan kirinya. Sesudah beberapa tindak dan baru saja memblok di sebuah tikungan lain, tangannya mendadak menyentuh sebuah benda lembek seperti tubuh manusia. Buk Ye terkesiap. Tak peduli orang ini sahabat atau musuh sedikitpun dia tak bersuara para paman tentu akan mendengarnya. Katanya dalam hati. Bagaikan kilatia menotok lima hiat. Di dada orang itu dan kemudian mencekal tangannya dan hatinya mencelos, sebab tangan itu seperti es tangan orang mati. Dengan bantuan sinar remang-remang yang menembus dari luar ia mengawasi muka orang itu. Tiba-tiba ia menggigil. Lapat-lapat ia seperti melihat muka boh sengkok. Tanpa menghiraukan bahaya lagi, ia mendukung jenazah itu dan maju beberapa tindak ke tempat yang lebih terang. Sekarang ia mendapat kepastian, bahwa jenazah itu adalah jenazah boh sengkok, yang mukanya pucaat dan matanya belum tertutup. Gusar dan duka bergolak-golak di dada pemuda itu, untuk sejenak ia berdiri terpaku. Beberapa tindakan bukye itu sudah didengar oleh keempat pendekar buto. Siapa? Bentak Jelian Ciu. Dengan serentak mereka menghunus pedang. Bukye mengeluh. Jika ditemukan, aku pasti tidak bisa mengelakkan tuduhan membunuh paman. Pikirnya. Pada detik itu di dalam otaknya berkelebat-kelebat berbagai ingatan. Dadanya menyesak dengan kedukaan yang sangat hebat karena ia ingat budi kecintaan boh sengkok terhadap dirinya. Dalam menghadapi bahaya, Tio Beng bisa berpikir cepat. Mendadak ia melompat dan menerjang sambil memutar pedang, bagaikan kilat ia mengirim empat serangan dengan pukulan-pukulan Godie Kiam Hoat yang terhebat. Baru saja keempat pendekar Butong menangkis, ia sudah menerobos keluar dan semil mengelakkan tikaman Tio Siongki, ia melompat ke punggung kuda dan menendang perut tunggangan itu dengan kakinya sehingga lantas saja kabur sekeras-kerasnya. Tiba-tiba ia merasa punggungnya sakit dan matanya berkunangkungan. Sambil mendekam dan memeluk leher kuda ia mempertahankan diri dan kabur terus. Ternyata ia sudah kena pukulan Jie Lian Chiu dan meskipun kenanya tidak telak, ia terluka berat. Sementara itu sambil berteriak-teriak, keempat pendekar Butong sudah mengejar dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. Makin jauh aku lari, makin gampang dia meloloskan diri. Kata Tio Beng di dalam hati. Untung juga semua orang mengejar aku. Ketika si nona menerjang keluar, Bukie mencelos hatinya. Di lain saat barulah ia mengerti bahwa Tio Beng telah menggunakan tipuan muslihat untuk memancing harimau meninggalkan gunung untuk menolong dirinya. Buru-buru dengan mendukung jenazah Boh Sengkok, ia lari keluar dan terus kabur ke jurusan barat sebab para pamannya mengejar ke arah timur. Sesudah melalui kurang lebih dua li, ia berhenti dan menaruh jenazah itu di belakang sebuah batu besar. Sesudah itu, ia kembali ke jalanan tadi dan memanjat sebuah pohon. Lama ia bersembunyi di situ sambil mengucurkan air mata. Ah! Sungguh malang nasib Butong Pei. Pikirnya, siapakah yang telah membinasakan Chitsushok? Berselang kira-kira setengah jam, ia mendengar suara kaki kuda yang mendatangi utara dari Tenggara. Tak lama kemudian, ia melihat dua ekor kuda dengan empat penunggangnya. Sengwan Kiao dan Jialian Chiu menunggang yang satu, In Li Heng dan Tio Xiongki menunggang yang lain. Sesudah kena pukulanku, perempuan siluman itu jatuh ke jurang. Demikian terdengar suara Jialian Chiu. Ku rasa dia tak akan bisa hidup lagi. Hari ini barulah kita bisa mencaci hinaan di Iban Hoat Xie. Kata Tio Xiongki. Tapi perlu apa dibersembunyi di gua itu? Aku benar-benar merasa heran. Tapi Sieko, apakah kau tidak bisa menebak-nebak? Tanyain Li Heng. Tak bisa. Jawabnya. Bagi kita, binasanya perempuan siluman itu tidak begitu penting. Kita baru bisa bergirang kalau kita bisa menemukan chip T.E. Makin lama mereka makin jauh dan akhirnya Bukie tidak bisa mendengar lagi pembicaraan mereka. Sesudah menunggu beberapa lama lagi, Bukie turun dari pohon. Dengan mengikuti tapak-tapak kaki di atas salju, ia lantas berlari-lari ke arah timur. Ia sangat berkhawatir akan keselamatan Tio Beng dan berkata dalam hatinya. Bukie mengerti bahwa karena terdesak, Tio Beng sudah terjun ke bawah bersama-sama kudanya. Tio Kouniu. Tio Kouniu. Teriaknya. Ia tak dapat jawaban. Ia melongo ke jurang. Di tengah malam ia tak bisa lihat dasar jurang itu yang dindingnya sangat terjal dan tidak punya tempat untuk menaruh kaki. Tapi Bukie sudah nekat. Seraya menarik napas dalam-dalam ia turunkan kedua kakinya dan lalu merosot ke bawah sambil bersandar di dinding jurang. Perbuatan itu tentu sangat berbahaya, tapi ia tak memikir panjang-panjang lagi. Seraya merosot, ia mengerahkan lewekang dan berusaha keras untuk menancapkan sepuluh tangannya di es yang keras. Ia berhasil dan sesudah berhenti sejenak ia merosot lagi. Kejadian ini terulang lima-enam kali. Akhirnya ia tiba di dasar jurang. Mendadak ia melompat karena kakinya menyentuh sesuatu yang lembek. Dengan merabah-rabah ia mendapat tahu bahwa kakinya telah menginjak paha kuda dan Tio Beng sendiri masih mendekam di punggung kuda dan memeluk leher binatang itu. Cepat-cepat ia menyelidiki pernapasan si Nona. Ia merasa agak lega sebab walaupun pingsan, gadis itu masih bernapas. Untung sungguh si Nona terus memeluk leher kuda, sehingga di waktu jatuh, yang terpukul hebat adalah binatang yang mati seketika itu juga. Bukia lalu memegang Nadi Tio Beng. Ia girang sebab ia mendapat kenyataan bahwa meskipun terluka berat jiwa si Nona tidak akan terancam. Ia segera mendukungnya, menempelkan kedua telapak tangannya dengan telapak tangan Tio Beng dan kemudian mengerahkan tenaga dalammu untuk mengobati luka itu. Bukia bukan saja memiliki luakang yang sangat kuat, tapi juga mahir dalam ilmu ketabiban. Maka itu sesudah dibantu kira-kira setengah jam dengan luakang butong pi yang murni, perlahan-lahan Tio Beng tersadar. Sesudah itu, Bukia lalu memasukkan kiu yang cinghia ke dalam tubuh si Nona. Setengah jam kemudian Fajar menyingsing. Tiba-tiba, uaha. Tio Beng muntah darah, ia tersadar seluruhnya. Apa mereka sudah pergi? Apa mereka bertemu dengan kau? Bisiknya. Mendengar pertanyaan yang penuh kasih sayang itu, bukan main rasa terharunya Bukia. Mereka tidak menemukan aku. Jawabnya. Ah! Karena kau, kau sangat menderita. Tanda petik. Selagi bicara ia tetap mengirim cinta hai ke dalam tubuh si Nona. Dengan bibir tersungging senyuman Tio Beng memejamkan matanya. Kaki tangannya lemas, tapi dada dan perutnya hangat dan ia merasa nyaman sekali. Sesudah hawa tulen. Itu berputar beberapa kali di dalam tubuhnya, ia memutar kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kau mengasulah. Aku sudah banyak mendingan. Mendadak rasa terima kasih yang sangat besar bergelombang dalam hati Bukie. Ia memeluk rat-rat dan menempelkan pipinya pada pipi si Nona. Kau sudah menolong nama baikku dan pertolongan itu sepuluh kali lipat lebih berharga daripada pertolongan jiwa. Bisiknya. Tio Beng tertawa geli. Aku perempuan jahat, bagiku nama baik tak menjadi soal. Yang penting adalah jiwa. Pada saat itulah, di atas curang tiba-tiba terdengar bentakan. Perempuan siluman. Benar saja kau belum mampus. Kera bagaimana kau mencelakai bohcit hiap. Lekas mengaku. Jangan perlihatkanmu kamu bisik Nona Tio. Perempuan bangsat. Teriak Tio Syongki. Jika kau tidak menjawab, kami akan menghantam dengan batu besar. Dengan kaget, In Lee Heng menyambut tubuh Nona Tio. Tio Beng mengawasi ke atas. Benar saja, Sung Wan Kiao berempat kelihatan berdiri di pinggir tebing dengan masing-masing memegang sebuah batu besar. Jika mereka menimpuk, jiwanya dan jiwa Bukie akan segera melayang. Robek baju kulit ini untuk menutupi mukamu. Bisiknya. Sesudah itu barulah kita kabur. Bukie segera melakukan nasihat si Nona. Sesudah memakai topeng, ia menekan topi kulitnya ke bawah sampai lewat day. Mengapa empat pendekar Butong itu balik kembali? Karena mereka mempunyai pengalaman luas. Sesudah Tio Beng jatuh ke jurang, mereka sengaja menyingkir jauh-jauh. Tapi mereka tahu, bahwa sebagai seorang puteri dari kerajaan Goan, si Nona pasti tidak berjalan sendirian. Ia pasti mempunyai orang-orang yang melindunginya secara diam-diam. Demikianlah, sesudah berjalan beberapa kali, mereka kembali dan sesudah menambah tunggangan mereka di dahan pohon, mereka membuat obor dan memeriksa gua bekas tempat bersembunyinya Tio Beng. Di dalam gua mereka menemukan bangke dua ekor rese yang badannya rusak karena gigitan binatang, entah binatang apa. Bau wangi dari rese itu masih belum menghilang. Sesudah menyelidiki, mereka keluar dan terus mengikuti tapakat kibukiye. Ahlinya menemukan jenazah boh sengko yang kaki tangannya tergigit binatang. Kegusaran dan kedukaan mereka sukar dilukiskan. In Lee Heng menangis terseduh-seduh dan akhirnya roboh pingsan. Meskipun berkepandayan tinggi, dengan seorang diri perempuan siluman itu pasti tak akan bisa membinasakan Cite. Kata Jialian Chiu sambil menyusut air mata. Lakte, jangan terlalu berduka. Kita sekarang harus mencari semua musuh dan membinasakan mereka untuk membalas sakit hatinya Cite. Eee, sebaiknya kita bersembunyi di sekitar gua ini dan menunggu sampai fajar. Kata Tio Siongki. Menurut dugaanku, kaki tangan si perempuan siluman pasti akan datang ke sini untuk mencarinya. Di antara tujuh pendekar butong, Siongki lah yang paling berakal budi. Mendengar usul itu, Siongwan Kiao bertiga lantas berhenti menangis dan dengan berpencaran lalu menyembunyikan diri di belakang batu-batu dekat mulut gua. Tapi sampai fajar meningsing, tiada manusia yang datang ke situ. Dengan mendongkol keempat jago butong itu lalu pergi ke tebing untuk mengamat tamati. Tiba-tiba mereka terkejut sebab sayut-sayut mereka mendengar suara manusia di bawah jurang. Waktu melongok ke bawah, mereka melihat seorang pria yang mengenakan pakaian indah sedang memangkut Tio Beng. Buru-buru mereka mengambil batu besar dan mengancam. Mereka tidak lantas menimpuk sebab ingin menyelidiki sebab musabab kebinasaan boh sengkok. Jurang itu menyerupai sebuah sumur yang berdinding batu. Hanya sudut barat terdapat sebuah jalanan keluar yang sangat sempit. Anjing Goan. Bentak Tio Siongki. Naik dari jalan itu. Kalau berayal, kami akan menghabiskan jiwa kamu dengan batu-batu ini. Karena pakaiannya indah, Tio Siongki menganggap Bukyai sebagai seorang Mongol. Bukyai sendiri bingung bukan main. Di dasar tidak terdapat tempat bersembunyi yang bagaimanapun jua. Kalau para pamannya menimpuk, meskipun ia sendiri bisa menyelamatkan diri, Tio Beng pasti akan binasa. Lantaran tidak melihat lain jalan lagi, maka dengan apa boleh buat, sambil mendukung Tio Beng, perlahan-lahan ia memanjat ke atas. Ia sengaja tidak memperlihatkan keindahannya. Saban-saban ia berlagak terpeleset dan napasnya tersengal-sengal seperti orang kecapaian. Sesudah jatuh bangun beberapa kali barulah kakinya menginjak tanah datar. Menurut perhitungannya, begitu lekas keluar dari mulut jurang, ia ingin segera melarikan diri dengan menggendong Tio Beng. Dengan menggunakan ilmu ringan badannya yang tinggi, ia masih ungkulan meloloskan diri dari kejaran. Tapi Tio Siongki pintar luar biasa. Siang-siang ia sudah melihat bahwa orang Mongol itu berpura-pura dan ia sudah memberi isyarat supaya ketiga saudara seperguruannya berwaspada. Maka itu, begitu lekas bukie menginjak bumi ia sudah dikurung dengan empat pedang yang ujungnya terpisah kira-kira sekaki dari tubuhnya. Bangsat Tatko. Caci Song Man Kiao dengan suara gemetar. Apa dengan memakai topeng, kau rasa akan bisa melarikan diri? Siapa yang membunuh Boh Chit Hiap? Lekas mengaku. Kalau kau berdusta, aku akan cincang badanmu. Song Man Kiao sebenarnya berwatak sabar dan welas asih. Hanya karena melihat kebinasaan Boh Sengko yang begitu mengenaskan, maka itu, ia mengeluarkan cacian yang menyeramkan. Selama puluhan tahun, baru sekarang ia memperlihatkan kegusaran yang sedemikian hebat. Tio Beng menghela nafas. Kalau Pawa Chiang Kun, katanya. Tak ada jalan lain lagi untuk meloloskan diri, sekarang kau boleh mengaku terus terang. Sesudah ia berbisik di kuping bukie. Gunakan ilmu silat senghoi eleng. Tak usah dikatakan lagi, kalau bisa bukie tentu tak ingin bertempur melawan paman-pamannya. Tapi sekarang sudah terdesak di jalan buntu. Sambil menggigit gigi, ia melemparkan tubuh Tio Beng ke arah Inli Heng dan seraya berjungkir balik tangannya menyambar lengan Tio Xiongki.